Halo semuanya, selamat datang di With English, With Meme Svan, With English, With Us You Can. Hari ini kita akan berbicara tentang pronun relatif. Apa itu relatif pronun? Gimana cara pakenya? Mari kita berbicara dalam video ini bersama. Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu dan turn on the notification button ya. Thank you! Oke, relatif pronun itu sebenarnya adalah yang dalam bahasa Inggris. Ada lima yang yang harus kita perhatikan penggunaannya dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu ada who. Who itu artinya yang untuk orang. Nah, jadi kalau ingin menggunakan relatif pronun itu perhatikan saja kata sebelumnya dan sesudahnya. Kalau who itu kata sebelumnya itu pasti orang ya, manusia. Ya, bisa nama orang atau kayak cuman pronun seperti she, he, seperti itu. Nah, setelah who biasanya diikuti kata kerja. Nah, sekarang mari kita cek contoh dari penggunaan who dalam kalimat. Oke, disini ada kalimat pertama. The woman who called yesterday wants to buy the house. Nah, artinya perempuan atau wanita yang menelpon kemarin ingin membeli rumah itu. Nah, disini sebelum who itu ada orang, the woman, right? Nah, setelah who ada kata kerja, cold, gitu. Nah, biasanya karena ini ada kata yang, jadi dia tuh menggabungkan dua kalimat ya. Jadi, kalimat pertama itu adalah the woman called yesterday dan the woman wants to buy the house. Disitu kita gabung menjadi satu kalimat dengan who. Oke, contoh kedua itu ada it was my husband who broke the car door. Nah, disini kita pakai who karena kata sebelumnya adalah orang yaitu my husband. Nah, setelah who itu kata kerja juga, broke. Verb dua dari break. Nah, gampang kan cara bikin kalimat menggunakan who. Tinggal liatin aja kata sebelumnya dan sesudahnya. Nah, disini juga adalah gabungan dari dua kalimat. Kalimat pertama itu adalah it was my husband. Dan yang kedua itu adalah my husband broke the car door. Yang di-refer itu bisa aja subject ataupun object. Disini ada dua contoh. Contoh pertama, Raisa who taught me English has just got married. Nah, disini who refers to Raisa. Nah, subject dari thought. Jadi, Raisa ini subject dari thought. Raisa taught me English. Atau yang kedua bisa juga sebagai object. I discuss it with my brother who is a lawyer. Nah, who refers to my brother yaitu object dari discuss. Nah, subject itu berada sebelum kata kerja. Kalau object itu berada setelah kata kerja. Makanya disini Raisa itu subject karena dia berada sebelum taught. Dan yang object itu my brother karena dia berada setelah discussed. Alright. Yang kedua, kita ada whom. Whom ini sering juga dipusingkan, dibikin bingung. Padahal sebenarnya gampang banget cara penggunaannya. Whom itu merujuk ke object. Nah, jadi setelah whom biasanya ada pronoun lainnya. Contohnya disini, The man was sent home, they found the man. Ini dua kalimat, terus kita gabungin ya. The man whom they found was sent home. Kenapa pake whom? Karena setelah whom, itu biasanya ada pronounnya. Seperti they, we, I. Itu bisa juga orang juga sih nama orang. Kayak Andy gitu. Nah, disini setelah whom itu they, bukan kata kerja. Nah, sebelumnya tetap orang juga. Oke, jadi penggunaannya itu mirip kayak who. Cuman setelah who, itu kata kerja. Setelah whom, itu biasanya orang lagi. Bukan kata kerja. Sekarang which. Sering banget ya denger kata which. Which is, which is. Nah, which juga artinya yang, tapi digunakan untuk merujuk ke benda atau hewan ya, di luar manusia. Tapi penggunaannya itu mirip-mirip kayak who, karena dia diikuti kata kerja biasanya. Contohnya disini, did you see the letter which came today? Apakah kamu melihat surat yang datang hari ini? Gitu. Nah, yang kedua, his best movie, which won several awards, was about the life of Gandhi. Nah, disini kita pake which, karena dia merefer to benda. Yang pertama, merefer to letter. Yang kedua, merefer to movie. Nah, setelahnya biasanya ya kata kerja. Yang kayak di atas tuh came, yang bawahnya itu won. Yang keempat, itu ada that. That ini fleksibel banget ya. Bisa dipake untuk ngegantiin who, dan which. Nah, disini contohnya, the man that I saw yesterday was crazy. Nah, yang kedua, the book that you sent me is here. Yang pertama, itu merujuk ke orang, the man. Yang kedua, merujuk ke benda, the book. Terus, kalau ada yang nanya, terus kenapa kita gak pake that aja terus, gitu kan? Ya, you have to learn yang lain juga, supaya bisa ketemu soal, di bufo, atau grammar, test, or anything ya, yang berbual dengan penggunaan yang, jadi lebih adfense. The last one we got, who's. Who's digunakan untuk merujuk ke kemimilikan. Jadi, seperti kalau di bahasa manusia itu, yang rumahnya, atau yang mobilnya, kayak gitu. Makanya, karena dia merujuk ke kemimilikan, selalu diikuti kata benda. Oke? Selalu diikuti kata benda. It can be a house, a car, a book, or anything. Nah, yang punya sesuatu, itu bisa manusia, bisa juga hewan. Misalnya, kalau hewan itu, misalnya kucing-kucing yang buntutnya tergigit, gitu. Jadi, nggak harus manusia aja. Tapi di sini, contohnya ada dua, dan dua-duanya itu orang ya. Yang pertama, Ariana Grande is the singer whose albums are always sold. Ariana Grande adalah penyanyi yang albumnya selalu terjual. Di sini kita pakai whose, karena diikuti kata benda, yaitu albums. Oke? Nah, yang kedua, ada the singer, eh, sorry. The girl whose phone was stolen got a new one. Nah, di sini juga pakai whose, karena diikuti kata benda, yaitu phone. Perempuan yang HP-nya dicuri, mendapatkan yang baru. Ya, maksudnya dapat HP baru. Gitu. So, I think that's all about royalty pronouns. Sekarang, kita akan lanjut ke quiz. All right, now let's talk about the answers. The first one, the man whose car was stolen phone the police. Nah, di sini kita pakai whose, karena ada kata car. Nah, itu ada kata benda, berarti pakai whose. The man whose car was stolen phone the police. Gampang ya. Yang kedua, a river, blah, 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 is polluted, is not safe for swimming. Nah, di sini ada kata benda, yaitu a river, udah pasti pakenya which, karena setelahnya is polluted, itu kata kerja. Easy, right? Number three, I've got a friend. Blah, 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 father is a pilot. Nah, di sini, father, itu termasuk kata benda ya. Jadi, I've got a friend whose father is a pilot. Jadi, aku punya teman yang ayahnya, gitu, yang ayahnya adalah seorang pepilot. Okay, number four, his wife, Blah, blah, lives in Paris, is a fashion model. Di sini, sebelumnya itu adalah orang, dan setelahnya kata kerja, so, it must be who. His wife, who lives in Paris. The last one, Elvis Presley, Blah, 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 name, was probably one of the best known in the world, died in 1970. 77. Di sini ada nama orang, dan setelahnya ada kata benda, yaitu name. Jadi, udah pasti pakenya whose. Elvis Presley, whose name, blah, 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 blah. Nah, gitu. Jadi, cara mengisi soal seperti ini, itu mudah sekali. Tinggal lihat saja, kata sebelum, dan sesudahnya. Apakah itu kata benda, apakah itu kata kerja, dan apakah itu orang, atau benda, di sebelum relative pronouns-nya. Oke, semoga video ini membantu. jangan lupa share, like, dan komen, apa sih materi yang mau kita bahas di video-video selanjutnya. Thank you so much for watching, I'll see you guys in another episode. Bye!